Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Simaklah video berikut ini dengan baik ya Mari kita awali dengan membaca baspalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman Masih ingatkah kalian apa saja contoh sumber daya alam itu? Coba perhatikan sumber daya alam apa saja yang kalian temukan pada gambar berikut ini Ya benar ada daun, tanah, pohon, dan kayu ya Serta ada rumah juga Nah rumah ini sebagai hasil pemanfaatan sumber daya alam Baik teman-teman Kali ini kita akan belajar tentang Manfaat sumber daya alam dan cara melestarikannya Berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang baik Dan ramah lingkungan tentunya Nah cobalah kalian amati gambar apa ini Ya ini adalah gambar rumah adat Rumah adat ini adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana Nah teman-teman Ada yang tahu rumah adat apa ini namanya ya? Ya ini adalah rumah adat suku Baduy di Banten Namanya Sulah Nyanda Apa ya yang istimewa dari rumah adat ini? Mari kita simak selanjutnya Nah teman-teman Coba kita perhatikan sumber daya alam apa saja ya Yang dimanfaatkan untuk membangun rumah Sulah Nyanda ini Yang pertama atapnya dari ijuk daun kelapa Kemudian tiangnya dari balok kayu besar Yang kokoh tentunya ya Selanjutnya ada dinding dari anyaman bambu Kemudian fondasinya itu dari batu kali Nah yang istimewa atau unik itu adalah Pembangunan dari Sulah Nyanda ini tidak mempunyai jendela Kemudian dibangun mengikuti bentuk perbukaan tanah Kemudian dibuat secara gotong royong Yang bahan bakunya diambil dari alam Baik teman-teman Dari penjelasan rumah adat suah Nyanda ini Dapat kita simpulkan Terdapat banyak sekali sumber daya alam Yang dapat kita manfaatkan secara didaktif Ayo kita cari tahu beberapa manfaat sumber daya alam Dan bagaimana sebaik-baiknya cara melestarikan Sumber daya alam yang akan kita bahas pertama adalah Kayu Kayu ini terdapat di hutan Ada berbagai jenis pohon yang berkayu Yang dimanfaatkan oleh manusia Nah yang pertama Pemanfaatannya bisa digunakan sebagai Pembuatan furnitur Kemudian bisa juga untuk bahan bangunan Misalnya membuat jendela Membuat pintu Membuat rangka atap Dan masih banyak lagi Selain itu Ada juga kayu yang dimanfaatkan untuk bumbu masakan ya Contohnya seperti kayu manis Kemudian ada juga sebagai obat Ada juga yang dimanfaatkan sebagai obat Seperti kayu baja kalang dari Kalimantan Dan masih banyak lagi manfaat dari kayu Baik teman-teman Selanjutnya harus kita lestarikan tentunya Bagaimana caranya Ini dia Reboisasi dan tebang pilih Kalau ada pohon yang ditebang Tentu harus ada juga pohon atau bibitnya yang ditanam Nah selanjutnya Sumber daya alam Apa ini? Benar ini adalah bambu Bambu juga merupakan hasil hutan ya Yang ada di wilayah kehutanan Bambu dapat dimanfaatkan juga sebagai peralatan dapur Contohnya seperti kerucut ini ya Ada juga yang dimanfaatkan sebagai alat musik Angklung Kemudian selain itu Dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan rumah juga Contohnya seperti atap Tiang Dinding Tangga Pagar Nah teman-teman Selain itu ternyata Tunas bambu Dapat dimanfaatkan untuk makanan Ya Yang kita konsumsi Nah Cara melestarikannya seperti apa ya Masih sama Seperti sumber daya alam kayu sebelumnya Yaitu dengan cara reboisasi dan tebang pilih Selanjutnya teman-teman Ini adalah sumber daya alam yang terdapat di perairan Yaitu terumbu karam Taukah kalian Apa terumbu karam itu Terumbu karam itu Berasal dari dua kata Yaitu terumbu Dan karam Terumbu itu adalah Batuan sedimen Yang dihasilkan oleh karam Nah Karam ini Adalah Sekumpulan Ribuan hewan kecil Yang disebut dengan kolim Jadi sekarang Sudah tahu ya Terumbu karam itu apa Yang jelas Terumbu karam itu Tentu Tuhan Nah Selanjutnya Pemanfaatan terumbu karam ini Adalah Sebagai wahana rekti di bawah laut Kemudian bisa juga sebagai tempat tinggal hewan laut Selain itu Terumbu karam ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik atau obat Nah Nah tentunya harus kita lestarikan ya Karena Terumbu karam ini sangat berpengaruh sekali terhadap keseimbangan alam Nah Cara melestarikannya adalah Tidak merusak atau mencumari laut Seperti apa? Misalnya Membuang sampah Sembarangan di laut Baik Selanjutnya ada Ikan Ikan Yang terdapat di perairan Yang dimanfaatkan oleh manusia Sebagai bahan makanan yang menjadi sumber kosmetik Kemudian bisa juga sebagai hewan peliharaan atau biakan Dan masih banyak lagi maka ikan ini ya Cara melestarikannya adalah Tidak mencemari laut atau sungai tempat hidup ikan Ada juga kacang kedelai Yang dimanfaatkan oleh manusia Tentunya sebagai bahan baku tahu Tempe, kecap, dan susu Yang biasa kita konsumsi Kacang kedelai ini sumber protein Nabati yang baik ya Untuk tubuh kita Selanjutnya ada jagung Jagung ini Manusia manfaatkan sebagai bahan makanan Dan merupakan sumber karbohidrat Apakah kalian pernah Makan beras jagung Kacang kedelai dan jagung ini Terdapat di lahan pertanian ya teman-teman Cara melestarikannya adalah Menyediakan lahan untuk menanam Kacang kedelai atau jagung tersebut Selanjutnya Selain di bidang pertanian Ada juga Apa ini Pohon karet ya teman-teman Pohon karet ini ditanam untuk diambil getahnya Yang dimanfaatkan untuk pembuatan karet Seperti pembuatan ban Atau tikar lantai Kemudian juga bisa dimanfaatkan Sebagai pembuatan perabotan dapur Selain itu Pohon karet ini Dapat menjaga keseimbangan lingkungan ya Karena berfungsi untuk Memperbaiki unsur hara Yang ada di dalam tanah Selanjutnya ada Pohon sawit Pohon sawit ini Dimanfaatkan untuk Membuat Minyak goreng Dan masih banyak lagi Manfaat Pohon sawit ini ya Pohon sawit dan pohon karet ini Dapat kita temui Di lahan perkebunan Cara melestarikannya Tentu Dengan menyediakan lahan Untuk menanam Pohon karet dan pohon sawit Selanjutnya Ada sapi Sapi ini Dimanfaatkan oleh manusia Untuk Dikonsumsi Yaitu daging dan susunya Kemudian ada kulitnya Dijadikan sebagai beduk Selain sapi Ada juga ayam Ayam ini Dimanfaatkan Bulunya Untuk dijadikan Kemoceng ya Alat bersih-bersih Nah Daging dan telurnya Juga dapat kita Konsumsi Sapi dan ayam ini Dapat kita Temui Di peternakan Cara melestarikannya Yaitu Dengan membuat Peternakan Untuk Sapi dan ayam Selanjutnya Ini gambar apa ya Teman-teman Iya Ini adalah gambar Pasir Kira-kira Pasir ini Dapat kita Manfaatkan sebagai Apa ya Ya benar Terdapat berbagai Jenis pasir Yang dimanfaatkan Manusia ya Teman-teman Bisa dijadikan Untuk Bahan campuran Pembuatan fondasi Bangunan Dan ada juga Jenis pasir Yang bisa kita Buat untuk Menghasilkan Karya seni Yang sangat Indah Nah Selanjutnya Ada tembaga Tembaga ini Dimanfaatkan oleh Manusia Sebagai bahan Pembuatan kabel Merupakan Penghantar listrik Yang baik Tembaga ini Teman-teman Baru-baru ini Tembaga juga Dimanfaatkan Oleh bidang Kesehatan Sebagai Pelapis Antimikroba Pada masker Teman-teman Karena Sekarang Sedang Terjadi Pandemi Corona Nah Bidang kesehatan Memanfaatkan Tembaga ini Sebagai Pelapis Pada maskernya Untuk Mencegah Virus Corona Masuk Ke tubuh Kita Ini Adalah Lokasi Tambang Tembaga Yang ada Di Kabupaten Timika Papua Sangat Dalam Sekali Nah Teman-teman Tembaga Dan Pasir Ini Adalah Hasil Tambang Dapat Kita Temui Di Lahan Pertambangan Cara Melestarikannya Yaitu Dengan Tidak Menambang Secara Liar Dan Menghemat Penggunaannya Baik Teman-teman Manfaatkanlah Sumber Daya Alam Dengan Bijaksana Karena Sumber Daya Alam Itu Akan Habis Jika Tidak Dilestarikan Dan Dijaga Mudah-mudahan Video Kali ini Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai